Pemirsa Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Senin sore melaksanakan Agenda Rapat Dengar Pendapat atau RDP terkait permasalahan ganti rugi bangunan masyarakat di RT24 Kelurahan Payo Selincah dengan PT. Eramas Persada Energi PLTK. Dalam Agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPRD Kota Jambi yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kota Jambi, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Muhili. Dalam rapat Dengar Pendapat tersebut, turut dihadiri para anggota Komisi 1 DPRD Kota Jambi, perwakilan masyarakat RT24 Kelurahan Payo Selincah dan Kuasa Hukum, perusahaan PT. Eramas Persada Energi PLTK, serta camat dan lurah setempat. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Muhili Amin mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut pihak masyarakat meminta agar pihak PT. Eramas Persada Energi PLTK untuk melakukan pembebasan lahan. Namun pihak PT. tidak mensetujui terkait pembebasan lahan tersebut dan hanya menginginkan ganti rugi. Namun dirinya mengatakan bahwa pihak PT. Eramas Persada Energi PLTK memberikan solusi kepada masyarakat untuk memberikan bantuan sekitar 200 juta rupiah kepada 10 rumah yang terdampak. Namun untuk saat ini dirinya menuturkan belum ada kesepakatan antara kedua pelah pihak. Paling rupiah sincah. Dalam PDP itu merencanakan bahwa niat dari bantuan, niat dari pihak PLN ke masyarakat. Artinya masyarakat masih tetap dengan pendirian bahwa minta dibebaskan lahan tersebut. Tapi berkali-kali dari pihak PLN nyatakan bahwa itu belum bisa dilaksanakan karena memang kegiatan untuk kesananya belum, untuk kedepannya belum ada. Artinya pihak warga masih tetap bersikras, kita diganti rugi, ganti pembebasan lahan. Namun tadi ada solusilah yang kita berikan bahwa oleh pihak dari PLN memberikan bantuan untuk rehab rumah itu masing-masing sudah dalam RAB-nya ada tadi disampaikan, ya dengan berpisaran 200 juta semua, 10 rumah itu. Sementara itu, kuasa hukum pihak masyarakat RT24 Kelurahan Payo Selincah, Fauzi mengungkapkan bahwa tidak ada kesempatan dari hasil pertemuan tadi. Dirinya mengungkapkan akan mempelajari kembali serta berkemungkinan akan menempuh jalur hukum ke depannya. Tidak mencapai kesempatan lah. Seperti apa lagi? Mungkinnya nanti paling ada upaya lain agar pihak warga. Tidak menempuh jalur lain. Bapak ada omongan seperti apa bagaimana di dalam periwa? Kalau omongan sih, ya cuma sebatas ganti rugi, yang menurut warga itu tidak masuk akal. Berapa dia kasih? Total seluruhnya sekitar 200 juta. Berapa tiang? Dari untuk 20 rumah. Cuma nanti nominar itu kan tidak semuanya ini, tidak kesama rata. Berapa dari perusahaan yang dikaitkan dari segitanya. Di pihak PLN sendiri cuma ngolong seperti itu aja? Ya. Apa langkah kita lakukan? Selanjutnya mungkin kita akan belajar lebih lanjut lagi agar ini bisa kita bawa ke mana tujuan. Diketahui sebelumnya pihak DPRD Kota Jambi melalui Komisi 1 DPRD Kota Jambi telah melakukan tinjauan secara langsung ke rumah masyarakat yang terdampak tersebut. Yang selanjutnya dilakukan upaya mediasi antara kedua pihak dan sampai saat ini masih belum juga menemukan kesepakatan di antara kedua pelah pihak. Sandi, Cik TV, Pelaporkan Terima kasih.